Kereta api Pandalungan Relasi Gambir Surabaya Jumper Ancelok di Kamplasumen Stasiun Tanggulangin Sidoarjo pada pukul 7 lewat 57 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Evakuasi dilakukan dengan menarik tujuh gerbong penumpang ke arah stasiun Sidoarjo, namun untuk evakuasi lokomotif akan dilakukan pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh penumpang kereta api Pandalungan melanjutkan perjalanan menggunakan bus yang disediakan oleh PT KAI. Bus tersebut akan berhenti di seluruh stasiun pemberhentian KA Pandalungan yaitu stasiun Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, dan Jemberang. Dampak dari anceloknya kereta, manajer kumas PT KAI 28 Surabaya menyebut bahwa terdapat perubahan beberapa jalur kereta api yaitu KA Ranggajati Relasi Jember Surabaya, Gubeng Cirebon, dan Kereta Api Lago-Lagoa Relasi Jember Surabaya-Gubeng, Perwokerto. Dua kereta api tersebut akan dialihkan melalui stasiun Malang dan Kertosono. Selain itu terjadi pembatalan kereta Arjuna Express Relasi Surabaya-Gubeng, Malang dengan kompensasi pengembalian tiket kereta 100%. Dan untuk mengetahui perkembangan proses evakuasi, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Belinda Firda, dari Kolokasi. Belinda, bagaimana dengan proses evakuasi di stasiun Tanggulangin hingga saat ini? Apakah jadi dilaksanakan pada pukul 3 sore nanti? Ya, Febri dan pemirsa proses evakuasi kereta api Pandalungan yang tadi anjlok pada pukul 7.57 waktu Indonesia Barat masih terlalu berlangsung. Dan ini memang melibatkan beberapa tim gabungan untuk proses evakuasi ini agar lebih cepat begitu proses penyelesaian dari evakuasi. Jadi ini ada tim gabungan dari depo Sidotopo, kemudian depo Surabaya, Pasar Turi, depo Malang dan juga mendatangkan kren dari Solo. Ini informasinya tadi kren dari Solo berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan tiba sesaat lagi karena ini informasinya sudah sampai di stasiun Sidoarjo. Itu artinya sesaat lagi akan tiba di stasiun Tanggulangin dan akan mempercepat proses evakuasi dari lokomotif kereta api Pandalungan itu sendiri. Dan untuk tadi pagi informasi yang bisa kami sampaikan adalah proses evakuasi dari para penumpang kereta api Pandalungan ini sudah dilangsungkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tujuh gerbong dari kereta api Pandalungan ini ditarik mundur ke stasiun Sidoarjo dan menggunakan bis yang disediakan oleh PT KAI, Daub Delapan Surabaya. Lebih dari lima bis yang mengangkut 170 penumpang yang dibawa dari kereta api Pandalungan. Febri Belirek, kita ketahui ada pengalihan dan juga perubahan jalur kereta api. Apakah hal ini sudah berlangsung dengan baik? Ya Febri, jadi untuk proses pengalihan jalur kereta api yang memang terdampak dari anjloknya kereta api Pandalungan di stasiun Tanggulangin ini berjalan dengan baik. Jadi memang tadi pagi ada dua kereta api, ini informasi terbaru ada dua kereta api lagi yang harus melewati jalur yang berbeda untuk tetap berjalan begitu membawa penumpang yaitu dari kereta api Seri Tanjung dan juga Jayabaya. Dan untuk informasi detailnya, saat ini saya sudah bersama dengan manajer Humas PT KAI, Daub Delapan Surabaya, Bapak Lukman Arief. Bapak bisa dijelaskan ini prosesnya nanti akan dilakukan seperti apa? Ya, pertama kami mohon maaf dulu ya kepada masyarakat khususnya pelanggan kereta api. Pagi tadi kereta api Pandalungan itu anjlok di stasiun Tanggulangin. Dampak dari kejadian tersebut, perubahan pola operasi beberapa kereta api jarak jauh tetap kami lakukan untuk mengakomodir penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api. Sampai dengan siang jam 14.00 hari ini, ada empat kereta api jarak jauh di Daub Delapan yang kami lakukan perubahan pola operasi. Keempat kereta tersebut adalah kereta api Ranggajati, kereta api Logawa, kereta api Jayabaya dan juga kereta api Seri Tanjung. Kami mohon maaf pada seluruh penumpang kereta api, empat kereta api tersebut, karena dampak dari perubahan pola operasi tersebut pasti akan memakan waktu tempoh yang lebih lama. Oleh karena itu kami juga sampaikan kepada penumpang, apabila penumpang tidak berkenan untuk melanjutkan perjalanan dengan yang bertampak tadi, bisa melakukan pembatalan tiket. Dan bagi penumpang yang tetap melakukan perjalanan, kami sediakan bis di stasiun Bangil untuk mengangkut penumpang mungkin dengan tujuan Surabaya ataupun dengan Duarjo. Tetap kami layani mereka dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Lukman. Begitu, jadi memang saat ini di belakang kita itu masih dilangsungkan untuk proses evakuasi lokomotif begitu ya, dengan mendatangkan beberapa tim gabungan. Nanti kita akan update kembali bagaimana proses evakuasi lokomotif kereta api Pandalungan, Febri. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Belinda Firda atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.